Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Teruslah berlari dan mengejar mimpimu, hingga seara camauan itu berubah menjadi tepuk tangan. Mungkin prinsip inilah yang menjadi mantra kuat bagi Kim Jafri Kurniawan yang mampu melewati badai hujatan. Memang di tahun pertama bermain untuk klub Persib Bandung, bukanlah yang mudah bagi Kim. Namun, semua itu berubah ketika pembuktiannya di atas lapangan yang seakan membuatnya menjelma bak legenda Mom Bandung. Di balik kekikihannya dalam berjuang, siapa sangka ada seseorang perempuan cantik yang selalu setia menemani dalam suka duka? Tidak lain ialah Elisabeth Novia, gadis cantik kelahiran Madado, si penakluk hati Kim. Nah, kalian pasti penasaran kan? Bagaimana sih kisah cinta mereka? Kali ini nanti menis kalau merangkum semuanya untuk kalian. Let's check this out! Mantan gelandang Persib Bandung, Kim Jafri Kurniawan, sudah dikenal publik sepak bola Indonesia sejak lama. Kipra pemain ini di sepak bola Indonesia terbilang cukup panjang. Ia pertama kali mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia di tahun 2011. Kim pun membela sejumlah tim besar di antaranya Persema Malang, Pelita Bandung Raya, Persib Bandung, hingga PSS Liman. Diketahui seorang pelatih berdara jaribang, Timo Senemen, menjadi penyebab dirinya mencicipi kompetisi di Indonesia. Nah, dalam wawancaranya bersama channel Youtube Hanif dan Randy Show, ia mengungkapkan, Dulu sebenarnya saya tidak ada pikiran tinggal di Indonesia, karena saya punya paspor Jerman. Kemudian coach Timo Senemen datang dan mengajak bermain di Persema Malang. Saat kompetisi yang ia ikuti di Jerman sedang berhenti, lalu coach Timo melihat video Kim sedang latihan, yang kemudian meyakinkan Kim untuk datang ke Indonesia bersama Irfan Behdim. Diketahui memang Kim merupakan adik ipar Irfan Behdim yang menikah bersama kakak kandung Kim, yakni Jennifer Jasmine Kurniawan. Kim memang memiliki garis keturunan Tionghoa Indonesia dari sang ayah. Kwe Hong Shing, sang kakek adalah seorang pemain bola profesional yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan Timnas Indonesia di tahun 1950-an. Nah, saat tawaran untuk naturalisasi pun datang padanya mengikuti jejak sang kakek, akhirnya Kim berhasil mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2010 serta bergabung bersama Timnas Indonesia. Wujud cinta Kim terhadap Indonesia rupanya tidak sampai di situ saja. Ia bahkan melabukkan hatinya pada seorang perempuan berdarah Indonesia, Elisabeth Novia yang kini sudah menjadi istrinya. Elisabeth Novia diketahui merupakan putri bunaken 2016 yang memiliki paras cantik dan bentuk badan yang indah. Terlihat foto-foto yang diunggahnya di media sosial memperlihatkan bagaimana paras cantiknya yang bikin cowok-cowok pasti terpesona. Nah, pertama kali bertemu dengan Novia, Kim diperkenalkan oleh seorang temannya yang tinggal di Jakarta. Hingga saat itu Kim dan Novia sering bersama ke gereja, makan bersama, hingga akhirnya jadian deh. Novia yang menjalani karir di Jakarta, sementara Kim yang saat itu membela Persija memaksa mereka berdua untuk LDR. Namun bagi mereka berdua, jarak jauh antara Bandung-Jakarta bukan masalah. Kim Jafri Kurniawan dan gadis cantik asal Manado, Elisabeth Novia. Hampir satu tahun jalinan asmara yang dibangun pemen Persib Bandung ini tetap terjaga. Pemen belasteran Jerman-Indonesia ini mengaku hampir setiap akhir pekan bertemu dengan kekasih pujaannya. Tak jarang mereka berdua membagikan momen kemesraannya di akun sosial medianya masing-masing. Tersedikit warganet yang menilai mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Pasca Kim mengalami kejadian menyakitkan setelah mengalami patah tulang fibula pada kaki kirinya saat membela Persib Bandung, rupanya menjadi poin-poin ting bagi Kim untuk menjadikan Novia sebagai istrinya. Kim ditemani sang kekasih yang memulihkan cederanya beberapa bulan di rumah orang tuanya di Jerman, mendapati Novia tengah membersihkan rumah layaknya rumah sendiri. Hmm, Novia memang pandai ya mencuri hati Kim. Nah, momen itu diunggah oleh Kim di akun Instagramnya. Novia yang saat itu mengenakan backlist dress berwarna hitam dengan cekatan membersihkan lantai rumah Kim menggunakan mesin penyedot debu. Pada postingan itu, Kim menuliskan sebuah caption, Ibu negara bertugas karena ibu negara yang satunya masih kerja. Tulis Kim Kurniawan, Wah, 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 jombloers jangan pada ngiri ya. Jumat pada 3 Januari 2020 adalah hari di mana para gadis-gadis tanah air menjadi patah hati berjamaah. Setelah Kim Kurniawan resmi menikahi pujian hatinya Elizabeth Novia. Setelah empat tahun berpasaran, jalinan asmara Kim dan Novia akhirnya berlabuh ke jenjang pernikahan. Prosesi pernikahan Kim Kurniawan dan Novia berlangsung sakral di Pulau Dewata, Bali. Weks Persib Bandung kala itu bersama sang suami tampil memukau di acara resep si pernikahan menggunakan kostum warna putih. Pesta pernikahan Kim Kurniawan dan Elizabeth Novia Makelew berlangsung dengan meriah. Kedua orang tua dan kakak Kim, Jennifer Badim, turut hadir di hari bahagia itu. Jennifer juga tampak mengajak serta suaminya yang merupakan mantan pemain Bali United Irvan Badim di momen bahagia itu. Nah, 11 tahun berselang kebahagiaan mereka semakin sempurna, tak kalah mereka di Karuneng Putra pertama setelah sang istri Elizabeth Novia melahirkan pada selasa 8 Desember 2020. Buah hati pasangan Kim dan Elizabeth itu diberi nama King Selijul Kurniawan. Pemen bernomor punggung 23 di Persib ini mengumumkan kebahagiaannya di akun Instagram pribadinya at Kim Kurniawan. Nah, dalam postingannya, Kim Jafri Kurniawan mengunggah tiga foto dengan menunjukkan jari tangan sang buah hati. Welcome to the world, my superstar King Selijul Kurniawan. Nulis Kim di Instagramnya pada Rabu 9 Desember 2020. Kim berharap anak pertamanya tersebut diberikan keberkahan. Dia juga berdoa semoga sang putra selalu berlimpah kesehatan dan menjadi anak yang baik. Hmm, memang menjalani kisah cinta layaknya berlayar di lautan. Kita harus selalu siap dengan segala ombak yang menarjak. Namun yang paling penting adalah perjuangan bersama untuk bisa melewatinya. Itulah tadi kisah cinta Kim, Jafri Kurniawan, dan Elizabeth Novia. Semoga kisah cintanya bisa menginspirasi kita semua ya. Bye! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!